Bagaimana pesan-pesan Pak Kojim, ya, supaya kemudian para muhibin-muhhibin itu bisa membangunkan nalar kritisnya, gitu, kira-kira apa Pak Kojim? Ya, yang pertama, kita welcome terhadap orang yang migran dari manapun. Oke. Ya, artinya kita sebagai bangsa Indonesia itu bukan karena dia dari zaman nggak boleh, tidak. Semuanya boleh. Ya, itu memang, apa itu? Itu dari undang-undang dasar itu sudah termasuk begitu. Kan di situ ada turut serta dalam perdamaian dunia. Iya, iya. Nah, itu punya konsekuensi. Benar, benar, benar. Konsekuensinya itu ada orang kepingin jadi warga negara Indonesia, ya, diterima. Bahkan berketurunan monggo. Ya, nah, di sini yang perlu kita istilahnya berikan pesan, ya, Begitu sudah jadi manusia yang hidup di sini dan dilahirkan di sini, berketurunan di sini, inilah sebenarnya hak yang harus dibela, ya. Terus, apa lagi bahaya yang ditimbulkan, Pak Kojim? Karena, eh... Iya, jadi setelah, setelah kita tahu kan, setelah terjadinya, ya, merosotnya mentalitas, ya, bangsa, ya, sudah merosot. Karena agama yang ini mementahkan yang ini. Oke. Sama-sama Islamnya, tapi yang ini mengatakan sesat. Yang itu mengatakan kafir. Ya, padahal di dalam agama Islam, barang siapa yang mengkafirkan saudaranya, yang Islam tentunya, maka sesungguhnya dia yang kafir. Bayangkan, ini yang harus kita ketahui, ya. Jadi, kalau netizen itu Islam, terus menganggap saya itu orang yang murtad, itu yang murtad itu yang ngatakan, gitu loh, ya. Kalau netizen itu merasa Islam, tapi ngafirkan saya, justru hakikatnya itu yang ngafirkan itu. Yang kafir, ya. Ini kalau kita ngerti belajar agama, ya, memang banyak itu yang sekedar nyemprung, wah itu salah, wah itu anu. Orang itu kalau dihadapkan kita diskusi yang nggak berani, gitu loh, ya. Pasti lari tunggang-langgang, gitu loh, ya. Di Jawa Timur itu ada, kan. Iya. Orang yang namanya beragama kan beda-beda, kan. Karena itu urusan, urusan rasa dan kepercayaan masing-masing, kan. Tapi karena sedikit-sedikit selalu di kafir-kafirkan, yaudah, saya dan anak buah saya mulai sekarang kita murtad bersama-sama, gitu. Nggak berani akhirnya itu, apa, lembaga yang meng-kafir-kafirkannya, gitu. Nah, kalau model gustur, ya, ringan. Ya, gimana? Yaudah, kalau di-kafirkan orang, habis itu sehat-hat juga Islam. Jadi kita itu-itu kan bahaya, mas. Iya, iya. Nah, bahaya berikutnya kita menjadi bangsa yang betul-betul, ya, patuh kepada para penguasa dari asing itu. Kalau sudah begitu, nggak berdaya. Oke, oke, oke. Jadi urusannya nanti juga bukan kafir-mekafir, kalau sama-sama nggak berdaya. Iya, iya. Urusannya, hidup kok sengsoromen. Nah, ini. Jadi, grand design, mencetak ulama-ulama palsu, dan seterusnya itu, motivasinya adalah bagaimana untuk bisa menguasai Indonesia yang punya sumber daya alam yang melimpah, gitu ya. Tapi kita dibikin adu domba, gitu ya, Pak Hojim, kira-kira ya. Nah, yang perlu diketahui, grand design asing tidak mungkin membuat perang seperti di Timur Tengah. Iya. Ya. Mengapa? Kalau di Timur Tengah itu daerahnya gersang. Oke. Jadi, orang yang mati banyak tidak menjadi persoalan. Tapi ini, kalau sampai terjadi perang saudara, itu penjajah paling merasa sengsara. Karena harus menangani sendiri semuanya. Loh, iya. Harus dibiarkan hidup, tapi tidak punya perawanan. Gitu, gitu ya. Iya, terus nanti diupah, ya seperti ini kamu bisa hidup. Jadi, tidak bisa menikmati kekayaan yang dianugerahkan. Mainnya cantik lah, Pak Hojim, ya. Mainnya cantik. Iya, iya kan. Terus gini, Pak Hojim, karena masih banyak ya, di luar sana gitu ya, yang memuja-muja, ulama-ulama yang palsu, gadungan, komunis-komunis Yaman, kalau katanya guru gebul, komunis Yaman gitu ya. Nah, itu mereka menyebut dirinya sebagai mukibin. Eh kok mukibin? Muhibin. Muhibin, ya. Iya, deh. Karena mukibin itu kan dari pengikutnya para hapi. Iya, iya. Nah, itu gimana pesan-pesan Pak Hojim, ya, supaya kemudian para muhibin-muhibin itu bisa membangunkan nalar kritisnya gitu, kira-kira. Apa, Pak Hojim? Iya, yang pertama, kita welcome terhadap orang yang migran dari manapun. Oke. Ya, artinya kita sebagai bangsa Indonesia itu, bukan karena dia dari Yaman nggak boleh, tidak. Semuanya boleh. Ya, itu memang, apa itu, dari undang-undang dasar itu sudah termasuk begitu. Kan di situ ada turut serta dalam perdamaian dunia. Iya, iya. Nah, itu punya konsekuensi. Benar, benar. Oke. Konsekuensinya itu ada orang kepingin jadi warga negara Indonesia. Ya, diterima. Bahkan berketurunan monggo. Ya, nah, di sini yang perlu kita istilahnya berikan pesan, ya, begitu sudah jadi manusia yang hidup di sini dan dilahirkan di sini, berketurunan di sini, inilah sebenarnya hak yang harus dibela. Ya, kan di dalam ajaran Islam itu fikir ya ini ya. Jika ada orang, ya, merampok rumah, tapi orang ini berani melawan, karena untuk mengamankan barang yang mau dirampok itu. Tapi terbunuh. Kan disebut sahit. Nah, itu jadinya ya. Air hangat, mas. Oke, oke, oke. Menarik. Air hangat. Air hangat. Air hangat. Air hangat. Eh, telpon itu deh, Saya curuk, curuk hangat atau apa gitu. Baik, kita lanjutkan lagi, Pak Khojim, terkait dengan pesan-pesan terhadap Muhyibin. Ya. Ya, jadi, saya ulangi lagi, bahwa para Muhyibin, para pecinta Habib, kita sebagai manusia tentu tidak berhak ya, untuk melarang orang lain mencintai Habibnya. Ya, ya. Yang perlu dipahami adalah kesadaran hidup berbangsa dan di dalam negara yang sekarang ini ya, sedang dinikmati. Ya, jadi, begitu para pecinta Habibnya itu sadar bahwa kita ini hidup ya, berbangsa di Indonesia, ini jangan dianggap, Pak, ini kan saya nggak milih, nggak apa. Harus paham bahwa itu anugerah Allah. Jadi, kalau saya hidup di sini kan tidak dipilihkan, karena kan dilahirkan orang tua. Salah. Ya, tapi harus disadari bahwa ya, hidup di Indonesia ini anugerah Allah. Banyak orang yang dilahirkan di negara yang serba gresang. Ya, di negara yang iklimnya tidak ramah. Ya, bayangkan misalnya, kayak Jepang misalnya, itu iklimnya tidak ramah. Gampang gempa. Ya, dan orang-orang Islam juga kita harus sadari mengapa menyebarkan agamanya itu di negara-negara yang ya, istilahnya itu makmur. Kenapa tidak menyebarkan agama Islam misalnya di Rusia yang apa itu, Siberia misalnya, ya. Itu kan harus dipahami, itu natur. Jadi, agama itu tidak bisa lepas dari konsep kehidupan. Jadi, di situ. Jadi, bukan semata-mata oh ini siar. Tidak juga, ya kan. Ada kepentingan golek-urib. Jadi, itu yang harus dipahami. Ada kepentingan. Loh, iya, golek-urib. ekonomi. Ekonomi. Jadi, dari lahirnya itu menyebarnya pun menyebar di daerah-daerah yang bisa memberikan kehidupan yang baik. Kan, kalau dipikir Islam apa itu lahir di Arab. Daripada ke Indonesia lebih dekat mana dengan ke Afrika. Kan, pasti dekat ke Afrika. Tapi kan, Islam hanya menyebarkan di Pantai Utara atau Utara Sahara. Kan, bukan di Selatan Sahara. Terus, ini itu jauh. Tapi kok dapat berita. Oh, di sana-sana enak. Ya, lari ke sana. Seperti itu. Itu harus kita pahami. Nah, bagi leluhur Anda atau siapapun yang dulu dari sana, kita tidak memasalahkan itu. Tapi yang jelas, akhirnya Tuhan memilihkan Anda semua yang berasal dari luar itu untuk hidup di Indonesia. Boleh jadi loh, nenek moyang saya, nenek moyang Mas Hendral, leluhurnya loh ya. Juga mungkin dari luar. Tapi, bukan itu yang kita masalahkan. Tapi, begitu sudah hidup di sebuah negara dan negara itu diakui oleh dunia. Ya, kayak Indonesia ini kan bukan kona tanah kosong. Ya, kan bukan. Ya, ini negara. Ada proklamasi diakui oleh PBB. Ya, terdiri multi bangsa. Ya, multi suku bangsa. Ya, tapi harus sadar. Ya, itulah yang membuat ya, negara seperti Amerika itu semua pihak diterima tapi harus sadar tentang Amerikanya. Makanya mereka itu sampai punya semboyan Amerikan, ya, for the American by Amerikan. Ya, kan. Ya, jadi semuanya serba Amerika. Kita juga begitu. Ya, begitu kita sudah menjadi warga negara Republik Indonesia, ya, kita harus mengikuti aturan kehidupan yang ada di sini. Ya, aturan kehidupan. Ya, jadi makannya di sini, minumnya di sini, buang kotorannya di sini, ya, membeli rumah di sini, semuanya ada di sini. Nah, itu harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau di antara netizen tidak merasa hidup sebagai orang Indonesia, ya, ada sesuatu yang salah. Ha, jadi begitu, ya. Jadi, ini harus Indonesia. Kapan Indonesia bisa tegak? Ya, kalau kita semua sudah merasa Indonesia. Tidak ada bangsa yang tidak tegak sebelum merasa ia sebagai bangsa-nya. Ya, jadi di situ. Ini yang harus diketahui, Mas Indra. Oke, oke, Jadi, mudah-mudahan pesan itu tersampaikan kepada seluruh muhibin yang ada di Republik ini, gitu. Sekali lagi, karena kita hidupnya di sini, gitu ya, maka ibarat pepatah tadi, di mana bumi dibijak, di situ langit harus dijunjung, gitu ya. Iya. Oke, baik Pak Kojim, selanjutnya begini. Kalau di Jawa sendiri kan mayoritas agamanya kan muslim, gitu ya. Mayoritas? Islam kan. Kalau di Jawa kan mayoritas kan islam. Karena ada dakwah dari yang katanya Wali Songo, gitu ya. Tapi kemudian timbul pertanyaan, kenapa Wali Songo tidak bisa mengislamkan pulau Bali? Tidak bisa mengislamkan pulau Papua, misalnya. Nah, itu gimana? Netizen bertanya, kenapa Pak Kojim? Kok Jawa yang mayoritas? Sebenarnya ini nyambung yang lalu kan. Jadi, ini perlu dipahami kembali lagi, ya kan, bahwa Wali Songo itu sebenarnya bahasa Jawa Wali Sangsa. Ini, ini harus kita pahami. Oke. Memang banyak sekali netizen yang tidak paham bahwa Wali Songo itu Wali Sangha. Mengapa harus merujuk ke bahasa Jawa? Karena kosa kata Ar pada waktu itu belum banyak terserap ke Indonesia. Maksudnya ke Nusantara, Indonesia kan belum ada. Belum banyak terserap ke Nusantara. Ini yang harus dipahami. Dari mana kita tahu? Dari Serat Centini. Serat Centini itu ditulis 1814 hingga 1823. Jadi sembilan tahun Serat Centini ditulis oleh Pujangga Kasunanan di Surakarta. Ini harus paham. Nah, selama sembilan tahun itu, tidak ditulis oleh satu orang. Ditulis oleh tiga Pujangga yang dibantu oleh tiga Kiai. Nah, karena kan ada yang bersentuhan dengan masyarakat Islam tadi dengan tiga Kiai. Nah, di situ itu kosa kata yang bernuansa Arab itu sedikit. Kalau toh ada kosa kata Arab itu bahasanya di jawakan bahasanya. Jadi, misalnya apa itu Wudhu misalnya. Itu kalau kita baca Serat Centini ya tidak ditulis Wudhu tapi ditulis Wulu. Wulu, Wulu. Ya, karena Bot terus Zho itu diganti L. Makanya dulu Nahdlatul Ulama itu ditulis Nahdlo. Oh, Nahdlatul gitu ya. Jadi, seperti itu. Meskipun tulisannya DL, tapi orang harus membacanya Nahdlatul Ulama. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, 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 Nah, jadi di dalam hal ini ya kan seperti yang ditanyakan Mas Hendra Kenapa di Bali tidak bisa di Papua tidak bisa Nah, karena Wali Sangha itu bukan penyebar ya. Ini yang selalu saya sampaikan bukan penyebar agama Islam tapi Wali adalah kata Jawa ya. Yang perlu saya jelaskan berdasarkan Kamus Jawa Wali itu satu dokter dokter liwayan mustika berarti Nah, iya kan Itu dokter Itu arti yang pertama Arti yang kedua Wali itu adalah Raja Taklukan Ya Arti yang ketiga Wali itu adalah Penguasa yang ditempatkan di daerah pesisir Nah, makanya Wali-wali itu semuanya ada di pesisir Nah, ya itu harus dipahami gitu loh Nah, namanya penguasa kita tahu kan hidup bagi bangsa Indonesia itu hampir secara keseluruhan itu bersifat patronase Jadi, kalau yang jadi penguasa itu beragama Islam Oh Otomatis rakyatnya beragama Islam Ya Begitu perpindahan pajajaran ke Kasultanan Cirebon Orang Sunda memeluk Islam Begitu Penguasanya Partai Gerindra Masyarakatnya banyak yang pilih Gerindra Pilih PDI Perjuangan Gitu kira-kira Seperti itu itu patronase Ya Jadi bukan Kenapa Bali tidak Tidak Justru yang disini penguasa-penguasa lama atau anak keturunan penguasa lama merasa terisolasi Wah kok semua rakyat ini Makanya mereka meninggalkan Jawa menuju Bali Dan di Bali mereka itu statusnya jadi tinggi Dia tidak menggunakan nama Putu Ketut Wayan Inengah dan sebagainya Tapi apa namanya Ikusti I Dewa Anak Agung Akhirnya menjaga di Bali Sebagai penguasa kan Akhirnya Jadi mereka tetap Hindu Tapi Lombok Ya kan Karena Apa itu Penguasa di sana itu di bawah Mataram Ya Makanya nanti ada kota Mataram kan Itu memang ada kaitannya dengan Mataram di Jawa Ada kaitannya Ya Jadi bukan langsung Apa ini Mataram di Lombok itu di bawah Mataram kita Tapi ada kaitannya dengan Mataram kita Makanya Lombok juga jadi Islam Ya Jadi itu lontar-lontar Lombok itu saya sudah pernah baca bahkan saya diminta memberikan kata pengantar pada salah satu sejarah Lombok Nah saya hanya bilang tolong yang paragraf-paragraf yang berbahasa Lombok supaya saya tidak salah tafsir diberikan terjemahannya Nah Nah itu banyak kata yang sebenarnya kata Jawa kuno Ya Tapi memang karena terus para petingginya itu masuk agama Islam Ya orang Lombok masuk Islam makanya sampai di Sasak saja ada namanya Islam Sasak Ya Tapi Islam Sasak itu hari ini berbeda dengan Islam yang ada di luar Sasak Ya karena Islam Sasak itu menyebut dirinya Islam Watu Telu Ya artinya sholat fardunya itu hanya dijalankan tiga kali itu di Sasak Oke Nah disitu hanya pagi hari tengah hari sama petang hari ya jadi sholat Watu Telu pada mulanya mereka kompromi sama orang Hindu Nah kompromi Islam Sasak itu jadi ada masjid yang sekaligus dijadikan pure di Sasak itu jadi kalau matahari sudah terbit itu orang Hindunya tapi sebelum terbit yang sembayang orang Islamnya Oke tapi gini Pak Kocim kan ada penyebar-penyebar atau pendakwah-pendakwah agama Islam dari luar Indonesia gitu ya dari Yaman dari mana-mana gitu kan itu kan salah satu misi mereka kan untuk penguasaan ekonomi dan lain sebagainya gitu kan sambil mendakwakan ajaran agama tapi kenyataannya kan yang di Pulau Jawa yang paling banyak yang Islam gitu kan dibanding kemudian di Bali dibanding kemudian di Papua misalnya yang menyebabkan itu apakah hanya faktor karena pemimpinnya saja atau ada faktor yang lain pertama pemimpinnya kan semua tahu kan Jawa itu pulau yang sangat subur Jawa itu pulau yang sangat subur jadi ini harus dipahami sehingga semua berebut ke Jawa terus Jawa itu adalah sentral kekuasaan ini gak bisa dilepaskan bagaimana kalau kita sekarang berani membuka sejarah dari Pramasei sampai Masei ya bahkan yang namanya Danish Lombard seorang penulis sejarah dari Perancis yang sekarang bukunya diterjemahkan oleh Gramedia yaitu Pulau Jawa Silang Budaya ya kan mengatakan dari apet sebelum Masei pun sentral kekuasaan itu ada di Jawa hanya sesekali ada di luar tapi sepanjang sejarahnya itu ada di Jawa lah namanya sentral kekuasaan ya orang kan dong kan misalnya Islam ya kepengen hidup di Ayomi dan sebagainya kan mendekatnya kekuasaan dan tidak mungkin wis aku disini saja ya tidak mungkin gitu loh makanya dalam jangka lama Islam di wilayah pesisir Surabaya apa itu Tuban Kirianu itu terasa berbeda dengan yang hidup misalnya di Blitar di Kediri di Anu jadi seperti itu baru belakangan kan baru belakangan terutama setelah peristiwa apa itu 65 barulah mulai ada mubalek-mubalek dari utara menuju ke wilayah selatan tapi sebelumnya jangan berpikir sama jadi seperti itu jadi kekuasaan itu ya tentu mencari wilayah yang subur yang banyak penggedinya jadi seperti itu nah makanya pada waktu itu saya sampaikan pada akhirnya gelar sunan yang dipakai oleh para wali-wali itu disandang oleh Surakarta ya itu menunjukkan wali-wali itu penguasa gitu loh berarti ada apa ya Pak Kocombia ada mispersepsi dong ketika kemudian yang diziarai banyak orang itu kan asumsi umum kan ini adalah orang yang dekat dengan Allah gitu kan tapi pada kenyataannya itu adalah penguasa-penguasa di pesisir tanah Jawa berarti itu mispersepsi itu gimana ya sebenarnya tidak tidak karena begini kan di dalam antropologi ya dan sosiologi para penguasa itu manifestasi Tuhan oh China pun begitu ya kan yang namanya Kaiser-Kaiser China itu kalau kita menonton film The Last Emperor ya kan itu pendukung-pendukung The Last Emperor itu ini titah dari langit jadi karena orang bisa menjadi penguasa itu manifestasi kehadiran Tuhan orang berziarai orang menghormati orang makanya enggak bukan salah persepsi persepsi bisa menjadi buruk ketika dalam perjalanannya dipolitisasi gitu loh mas ya tapi aslinya itu enggak ya karena memang ya kita sendiri aja punya mbah yang mbah mu dulu itu begini-begini kita datang nyarah terus yang terliru itu karena dipolitisasi nah di belakang hari ya mulai abad 19 terutama mulai abad 19 20 hingga sekarang itu terjadi politisasi keadaan itu ini yang harus kita bisa paham Pak Kojim kalau tadi kan apa ada yang namanya konspirasi konspirasi mazat dari maliki ke salafi ada desain seperti itu nah kalau orang Jawa sendiri orang Jawa sendiri karena Pak Kojim kan penulis-penulis buku-buku Jawa serap kuno dan lain sebagainya enggak ada ya enggak pakai yang namanya fikih-fikih Jawa segala macam itu enggak ada ya kita hanya bukan dalam makasih sebut kita itu bukan saya tapi semuanya semuanya itu sudah terinduktivitasi oleh guru-guru kita guru kita selalu mengajarkan kita ini Islamnya mengikuti safi'i jadi kata mandab itu sendiri juga enggak ngerti iya cuma mengikuti safi'i safi'i yang mana juga enggak ngerti enggak ngerti juga ya kan itu safi'i yang ketika di Baghdad atau di Mesir juga enggak tahu terus diajarkan lagi dari apa yang diajarkan safi'i itu diulas oleh Imam Gozali makanya nama Anu ini luar biasa terus nanti karena orang di Nusantara secara umum bukan hanya Jawa itu senang pada hal-hal yang bersifat mitologi senang pada hal-hal yang bersifat mistis maka lahir torikot yang bisa secara umum yaitu torikot kodiriah ya walaupun nanti ada kodiriah naksabandiyah ada lain-lain ya kan tapi umum kan kodiriah ya nah jangan heran dimana-mana ada manakiban dan menyebut ya al-fatihah ila ruhil seh abdul kodir jailani ya kan jadi seh abdul kodir jailani bisa lebih diketahui lebih dikenal daripada imam shafi itu sendiri ya si abdul kodir jailani itu orang Jawa atau orang luar bukan orang Irak orang Irak orang Irak ya kan orang kita senang kan apa ini cerita manakib ya kan jadi kalau membaca sekian kali lafat ini ya nanti dapat kekayaan ini senang iya bener jadi disitu tapi kadang ya karena tadi Pak Kojim mengatakan bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang mitologi gitu ya ya ketika kemudian dikatakan sebagai masyarakat mitologi konsekuensi logisnya gitu generasi-generasi yang ya sudah sudah mendekati tua gitu itu senang sekali Pak Kojim dengan yang namanya paranormal atau orang yang dianggap pinter gitu ya sehingga dia ngomong apa aja diturutin oh gak bisa misalnya paranormalnya bilang oh gak bisa ini Pak saya harus datang ke tempat usahanya Bapak untuk melakukan pembersihan dan lain sebagainya dengan biaya tertentu oh ini gak bisa masalahnya kalau gak diselesaikan lewat larungan ini gak selesai masalahnya kalau gak diguyur banyu es atau banyu apa gitu ya itu tuh pada manut semua gitu pada manut semua dan setiap hari yang ditonton ngaji rosso gitu kan gimana gimana Pak Kojim cara memutus ini bagaimana kira-kira bukan seperti yang pertama saya sampaikan mas ya kita tidak bisa memutus sesuatu yang sudah diakini dengan cara melawan oke 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 ya misalnya mitologi itu gak perlu dihanung itu gak bisa ya kita hanya bisa memutus dengan cara mendidik dengan baik sehingga dia paham sejarah makanya di negara-negara yang maju itu sejarah gak hilang mas sejarah gak hilang ya jadi sejarah itu penting karena semua menyadarkan perjalanan bangsa itu ya walaupun kita ketahui sejarah di Indonesia ini praktis mengikuti ya kan narasinya penjajah tapi ketika orang diajari ini loh sejarah sekarang ditemukan candi sekarang ditemukan ini nanti pikiran mulai bergerak untuk meneliti ya terus diajari tentang industri apa yang sekarang itu lagi diperlukan nah nanti mitologi itu tidak terasa gitu loh ya hilang tapi tidak bisa karena loh anda salah hidup masih diikuti mitologi itu tidak bisa jadi apa itu pendidikan tapi yang dikenalkan itu sejarah yang benar ya dan sejarah pun harus seperti cara orang Jepang jadi begini ya saya bertanya kepada kolega dulu kolega di kantor orang Jepang apakah pernah Jepang itu apa itu menjajah ya kan ini kan pertanyaan yang lumrah ya karena itu orang Cina tak bilang kan bilang merasa dijajah di apa ini dikerja paksakan oleh Jepang gitu dia jawab gak pernah coba lalu apa diajarkan Jepang itu punya sejarah prikemanusiaan nah jadi yang diajarkan seperti itu karena prikemanusiaan melihat negara-negara sekelilingnya di Jajah Barat maka Jepang berusaha untuk membebaskan ya negara-negara tetangganya yang di Jajah Barat itu keluar dari penjajahan tapi nyatanya kan saya gitu kan nyatanya kan ada pemerkusahaan ada ini oh itu ekses ya ekses itu tidak bisa dikategorikan secara dampak coba itu ya nah kita juga perlu membuat sejarah seperti itu gitu loh ya jadi nanti pelan-pelan pelan-pelan baru tapi di bareng itu tadi vokasi vokasi itu dunia yang berkaitan langsung dengan dunia kerja dengan dunia industri teknologi nah nanti pelan-pelan itu satu generasi saja sudah mulai berubah oke 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 iya karena aduh gimana ya kadang kalau kita yang ngerti itu wah kasihan banget gitu ya ini orang punya apa jabatan-jabatan yang mentereng gitu ya tapi sama hal-hal yang tidak nalar tidak logis itu begitu care gitu kan iya selamat menikmati ya selamat menikmati